Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Nah di kesempatan kali ini Saya sedikit akan mereview Bolt Arion ya PL100 ini teman-teman Dan disini saya jadikan Sebagai pilar saja ya Namun Wifi nya tetap memancarkan Akan tetapi dikontrol oleh STB teman-teman Jadi seperti itu ya Nah baik kita cek dulu disini ya Interface Jadi interfacenya seperti ini ya teman-teman Ini untuk Wifi 2,4 GHz Dan ini adalah Wifi 5 GHz teman-teman Nah baik Kita coba cek di device ya Jadi disini sudah saya buatkan PLAN Untuk BRLAN 10, BRLAN 11, BRLAN 12 Nah BRLAN 10 ini adalah koneksi ke PC teman-teman Sedangkan BRLAN 11 dan 12 ini adalah Koneksi Wifi 2,4 dan 5 GHz Nah baik Yang saya jadikan BRLAN 10 tentunya adalah PortLAN ya teman-teman Dan inputnya sama seperti biasa Menggunakan port 1 di PL100 ini Nah baik kita cek di bagian konfigurasinya ya Nah disini masih tetap terbridge LAN dan WAN teman-teman Dan disini saya sudah mengaktifkan Bridge PLAN filtering ya Jadi seperti ini Ini adalah koneksi ke PC ya Melalui port LAN PL100 Ini adalah Wifi 2,4 GHz yang berada di PLAN ID 11 Sedangkan 12 ini adalah Wifi 5 GHz teman-teman Seperti itu ya Jadi disini di interface saya buatkan device untuk Wifi 2,4 dan 5 GHz Sebab jika tidak dibuatkan disini interface Disini tidak akan muncul pemilihan interface nya teman-teman Disini ya Disini tidak akan muncul Karena hanya ada LAN teman-teman Jadi itulah fungsinya saya buatkan interface disitu ya Oke Jadi kita coba untuk membuktikan teman-teman Disini saya terkoneksi menggunakan kabel LAN ya Ke STB Ini adalah tertulis Rere STB Karena memang saya beri nama Rere STB teman-teman Karena STB saya sendiri Wifi nya off ya Bisa kita cek disini Ini adalah STB saya sebagai induk Dan disini tidak ada wireless teman-teman ya Nah baik Ada pun konfigurasi di STB nya sendiri Seperti ini teman-teman Sama seperti sebelum-sebelumnya lah Pada saat kita setting pilan ya Jadi disini Di interface PL100 Bisa kita lihat Pilan ID nya adalah 10, 11 dan 12 teman-teman ya Jadi Di STB tentunya kita harus Membuat apa Mengarahkannya ke sana Jadi disini Berhubung Koneksi dari STB ke PL100 Menggunakan Apa USB toolan teman-teman Yang tepatnya Berada di ETH2 Karena bisa dilihat disini Interface saya seperti ini ya ETH1 adalah modem W10 juga modem teman-teman USB 0 nya kosong ya Untuk tethering Nah makanya ETH2 itu adalah USB toolan Jadi masuknya di ETH2 teman-teman Makanya Disini ETH2 sebagai output Sedangkan ETH0 ini adalah Output juga ke Rere AP Ini untuk Akses point outdoor teman-teman Dan ini adalah indoor Dari PL100 ya Jadi disini Kita Tidak usah bahas ETH0 karena dia Biasa saja Menggunakan port LAN STB Ke Akses point outdoor teman-teman Nah untuk yang ke PL100 ini Menggunakan USB toolan ya Ada di ETH2 Makanya Untuk pilannya Tetap diberi nama ETH2 Karena base nya adalah ETH2 teman-teman Jadi interface Dasarnya adalah ETH2 Makanya disini ETH2.10 Titik 11 Dan titik 12 Nah baik Kita cek dulu disini Wifi 2.4 GHz saya Ada di Pilan ID 11 ya Teman-teman Oke sekarang masih aktif Masih aktif Coba saya konekkan Ke Rere STB ya Bisa kita Perhatikan disini Wireless Oke kita tunggu ya Oke kita coba Koneksikan ke Rere STB Tentunya Terkoneksi ya Teman-teman Karena Menggunakan Pilan Nah disini akan bertambah PC saya ya Nah kemudian Coba kita Langsung Apa ya Tutup ya Melalui STB teman-teman Disini tadi Sorry Disini Eh bukan disini ya 2G ya Networknya 2G Berarti disini Di interface Adalah BRLAN 11 Oke Kita disable BRLAN 11 Teman-teman Apa Pilan ID 11 ya Berarti ETH2.11 ETH2.11 Oke kita Buang dari sini Dari bridge Nah otomatis Wifi 2.4 nya Keluar dari Pilan ID Teman-teman ya Nah baik Disini Saya coba ya Saya coba Cabut untuk Koneksi LAN ya Kabel Nah sekarang Terkoneksi Disini sih Masih terdetek Connect ya Teman-teman Akan tetapi Kemungkinan besar Tidak bisa Browsing ya Nah tidak ada Response sama sekali Coba Saya Sambung ulang ya Ini bakal Tidak akan Nyambung Teman-teman Connect STB Connect Tidak bakal Nyambung Tidak bisa Ngedapatkan IP Karena IP nya kan Dari STB Teman-teman Disini Tidak akan Mungkin Tersambung Oke coba Kita masukkan Lagi ya Untuk Pilan ID 11 Oke kita Masukkan lagi Pilan Oh sorry Saya harus Sambung kabel dulu ya Karena tidak Terkoneksi Ke STB Oke Ini Nah ini No internet Tiba-tiba Connect ya Teman-teman Oke kita Nah Tidak akan ada Internet disini Karena tidak Terhubung ke Pilan ID Teman-teman ya Disini tulisannya No internet Oke kita Kita tidak usah putuskan disini No internet ya Langsung saja Kita tambahkan disini ETH 2 ETH 2.11 Oke enter Kemudian kita Save Kemudian kita Save and Apply Dan kita Perhatikan disini Nanti Akan Terkoneksi Sendiri Teman-teman ya Kita tunggu Jika memang tidak Nah ini Akan Terkoneksi Sendiri Dan Lancar Jika Didiskonek Kemudian Dikonekkan Lagi Teman-teman Nah ini Lancar kan Seperti itu Nah baik Disini Saya Menggunakan Koneksi Coba ya Untuk Apa sih Ini Kabel Kabel Menggunakan Pilan ID 10 Di sini Saya coba lagi Untuk menghilangkan Pilan ID 10 Teman-teman Berarti ini ya ETH 2.10 Oke Save Kemudian Save and Apply Oke kita Tunggu disini Ini masih Terkoneksi Teman-teman Ini sepertinya Harus Dilepas dulu Karena Koneksi PC ke STB Menggunakan Kabel Lannya Sebelumnya Oke Biar Beralih Ke Wifi Saya Cabut Dulu Nah Coba Saya Pasang Sekarang Kabel Lannya Disini Tidak Akan Dapat Internet Teman-teman Dan Bakal Identifying Tidak Akan Mungkin Mendapatkan Alamat IP Karena Yang Mengatur DHCP Adalah STB Oke Kita Lihat Dalam Keadaan Identifying Saya Langsung Menambahkan ETH 2 Titik 10 Enter Kemudian Saya Save Dan Langsung Kita Save and Apply Kemudian Kita Cek Disini Ini Masih Unidentified Kita Tunggu Saja Nah Ini Langsung Terkoneksi Ya Teman-teman Jadi Disini Sudah Berhasil Menggunakan Bolt PL100 Sebagai Pilan Teman-teman Akan Tetapi Wifi Tetap Berfungsi Namun Dikontrol Oleh STB Seperti Itu Ya Nah Disini Saya Menggunakan Firmware Open WRT Versi 21.02 Teman-teman Ya Jadi Seperti Itu Kalau Nggak Salah Ini Pirmware Dari Siapa Ya Saya Lupa Teman-teman Ini Saya Ambil Dari Mana Ini Intinya Ini Adalah Pirmware Versi 21 Yang Tidak Ada Switch Teman-teman Oke Saya Rasa Ini Sekedar Review Ya Teman-teman Bahwa Bolt PL100 Itu Juga Sangat Baik Digunakan Sebagai Pilan ID Karena Dibekali Dengan Wifi 2,4 Dan 5 GHz Teman-teman Jadi Portnya Ada Dua Port Kabel Ada WAN Dan Ada Juga LAN Ini Port LAN Tetap Bisa Digunakan Sebagai WAN Teman-teman Tetap Bisa Digunakan Sebagai WAN Jika Kita Ingin Menyambungkannya Ke Modem Modem LAN Maksudnya Seperti BL400 Seperti itu Teman-teman Tinggal Dihapus Disini ETH 2.10 Kemudian Kita Add Di Interface Dan Dijadikan Firewall Sebagai WAN Seperti itu Teman-teman Baik Saya rasa Cukup Sampai Disini Review Saya Tentang Bold PL100 Ini Untuk Dijadikan Sebagai Pilihan Baik Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh